Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Jumpa lagi dengan saya Bung Ajeks Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Oma subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahu kuas Amin Baik teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan berbagai tutorial Yaitu Dengan judul Trik-trik yang jarang diketahui Dalam penggunaan Sistem di komputer Baik itu berupa Microsoft Office Seperti Word, Excel, PowerPoint Dan lain-lain sebagainya Trik-trik ini jarang sekali diketahui teman-teman Nah pada video saya kali ini Saya akan berbagi trik apa saja Oke Kita langsung masuk saja Yang pertama Membuka aplikasi dengan cepat Menggunakan keyboard Jadi kita bisa membuka aplikasi Yang mau kita gunakan Dengan cara cepat Tanpa kita harus Mencari aplikasi itu Nah caranya bagaimana? Biasanya kalau orang membuka aplikasi Contohnya disini sudah saya sediakan Word Excel, PowerPoint, dan Chrome Biasanya kalau orang membuka Contohnya Word Biasanya klik kanan Dan open Tapi ada juga yang Klik dua kali dengan cepat Sebenarnya ada cara cepat teman-teman Jadi caranya begini Yang pertama kita setting dulu aplikasi itu Dengan menggunakan kata kunci Jadi cara settingnya begini Misalkan yang ingin kita buka adalah Word Jadi pada Word kita klik kanan Lalu kita pilih Properties Nah disini Di soft key disini Kita letakkan browser Kesini Lalu pada keyboard kita tekan Control Tahan Kemudian Isikan kata kunci Kata kunci ini berupa satu huruf Terserah kita mau isikan kata kunci apa Misalkan Word Lebih mudah kita isikan aja huruf pertama Setelah itu Kita isi aja huruf pertama Misalkan W Kata kuncinya W Kemudian setelah itu Apply Oke Nah Jadi ketika kita ingin membuka Word Cukup pada keyboard kita tekan yang sudah kita setting tadi Misalkan Word Jadi pada keyboard Kita tekan Control Tahan ALT dan W Control ALT W Oke Saya ulangi Control ALT W Oke Jadi dia akan terbuka secara otomatis Begitu juga pada Excel Misalkan Excel Kita setting dulu Kata kuncinya Kita klik kanan Dan Opertis Kemudian disini Di shortcut Kita tekan control pada keyboard Kita isikan kata kunci Misalkan Excel Kita pakai saja huruf pertama E Setelah itu kita play Oke Nah Nah kalau kita ingin membukanya Cukup pada keyboard kita tekan Cukup pada keyboard kita tekan ALT E Dan save Control ALT E Oke Jadi begitu teman-teman Untuk PowerPoint juga Terserah kita Mau isikan kata kuncinya apa Google Chrome juga terserah Jadi itu Drip pertama yaitu Membuka aplikasi dengan cepat Hanya dengan menggunakan keyboard Jadi mau aplikasi-aplikasi yang Ada disini Eh Settingannya Seperti itu Jadi menggunakan Kata kunci Oke Saya lanjut Trik yang kedua adalah New window New window ini adalah Kita menduplikat dokumen yang Sedang kita kerjakan Ini trik yang kedua yang jarang diketahui Jadi contohnya yang pertama Kita buka dulu sebuah dokumen Misalkan Word Saya buka Nah Anggaplah Sementara ini saya lagi Kedua dokumen Lalu saya ingin menduplikat Dokumen ini Jadi kita menggunakan New window New window ini yang pertama Kita masuk pada menu view Kemudian ada disini New windows Kita tinggal tekan Oke Jadi dia akan jadi dua Kita masuk lagi New windows Lagi New windows Nah Dia akan menduplikat Sesuai dengan yang kita inginkan Misalkan kita lanjut kerja Kita ketik Ketik Kita cek Dia akan ikuti semua teman-teman Jadi yang sudah kita duplikat ini Dia ikuti semua Misalkan disini saya Masukkan tabel Kita cek Nah dia ikuti semua Dokumen satu Dokumen dua Dokumen tiga Dokumen empat Jadi dia duplikat Beserta dengan isi yang ada Dalam dokumen itu Itu namanya new windows Oke teman-teman Kemudian Trick yang berikut Split Ini trick yang berikut Namanya Split Split ini artinya kita Membagi dokumen menjadi dua Jadi sangat Membantu sekali Dalam pekerjaan kita Dan ini sangat Menarik sekali Split Khusus buat kita Membuat makalah-makalah Proposal Dokumen Jadi bisa Membuat dokumen menjadi dua Jadi caranya kayak gini Misalkan kita buka dulu Sebuah makalah Atau dokumen Misalkan ini Sudah saya Sudah sediakan Oke Nah Sudah saya sediakan Sebuah dokumen disini Misalkan ini Halaman pertama Halaman kedua Halaman ketiga Jadi Kita bisa Bekerja langsung Dengan dua Dokumen Yaitu menggunakan Split Jadi caranya pada Menu view Nah Disini ada Split Oke Setelah itu Tinggal kita Arahkan aja ini Mau kita taruh dimana Misalkan Saya taruh disini Nah Dia akan menjadi dua Disini Jadi saya bisa Bekerja di Untuk bagian atasnya ini Kemudian juga Saya bisa Bekerja di bagian bawahnya Jadi dia Membagi Dua Tampilan disini Jadi sangat Membantu sekali Teman-teman Nah Jadi sesuai dengan Keinginan kita Jadi saya Bekerja yang di atas Kemudian yang di bawah Tidak akan Terikuti Oke Itu namanya Split teman-teman Kemudian Trick yang berikut Block Microsoft Word Sama dengan Excel Jadi kita bisa Memblock Microsoft Word Sama dengan Kita bekerja Seperti di Excel Jadi caranya Gini Pertama-tama Kita buka dulu Excel Oke Misalkan Excel ini kan Bisa kita block Sesuai dengan Keinginan kita Seperti ini Nah Kalau di Word kan Tidak bisa Biasanya Kalau kita block Disini Maka dia akan Terikuti semua Nah Cara ini Bisa kita Gunakan Jadi dia hanya Memblock Sesuai dengan Keinginan kita Pada keyboard Kita tekan ALT Tahan Misalkan Saya ingin Memblock Dari sini Nah Dia akan Ikuti Dia akan Ikuti Sesuai dengan Yang kita Tandai Jadi Sama saja Dengan Kita bekerja Pada Microsoft Excel Misalkan Saya ingin Tandai dari sini Oke Tekan ALT Pada keyboard Lalu kita Jalankan Mouse Dia akan Ikuti Dan disini Kita bisa Copy juga Sesuai dengan Tampilan ini Dan yang Lebih menarik lagi Hasil Copinya itu Sama Misalkan Saya Block ulang Dari sini Tekan ALT Jalankan Mouse Misalkan Saya ingin Copy Yang ini Yang sudah Saya block Tekan Copy Disini Buka Dokumen Baru Lalu Paste Disini Nah Dia akan Ikuti Sesuai dengan Tampilannya Oke Sangat Menarik Sekali Kita lanjut Trik berikut Namanya Chain Case Chain Case ini Kita merubah Ukuran huruf Jadi mau Ukuran huruf Besar Kecil Sesuai dengan Keinginan kita Pada suatu Dokumen Jadi caranya Begini Misalkan Kita Buka dulu Sebuah Dokumen Misalkan Ini Nah Kita bisa Merubah ukuran Huruf-huruf ini Dengan Menggunakan Chain Case Jadi caranya Di atas ini Kita ketikan Kata Shift Ketikan Kata Shift Tambah F3 Nah Setelah Misalkan Misalkan Kita ingin Memperbesar Huruf ini Tinggal Harapkan Busur Di sini Pada Keyboard Tekan Shift F3 Shift F3 Terus Sesuai dengan Keinginan kita Nah Bagaimana Kalau ingin Merubah Semua huruf Tinggal Kita Block Saja Di sini Misalkan Ini Oke Setelah Block Pada Pada Keyboard Tekan Shift F3 Shift F3 Oke Itu Trick dari Chain Case Oke Kita lanjut Kemudian Trick yang berikut Trick yang berikut Namanya Memper besar Dan memper Kecil Ukuran Huruf Jadi kita bisa Memper besar Dan memperkecil Ukuran huruf Caranya Gampang sekali Sama aja Dengan yang Cara tadi Chain Case Di sini Kita Menggunakan Fungsi Namanya Tanda Kurung Kurawal Buka Dan Tutup Jadi Misalkan Di sini Kita Ketikan Tanda Kurung Kurawal Buka Lalu Tanda Kurung Kurawal Tutup Oke Nah Kalau Tanda Kurung Kurawal Buka Ini Berarti Dia Memperbesar Huruf Kemudian Untuk Kurung Kurawal Tutup Ini Memperkecil Huruf Nah Misalkan Tulisan Ini Caranya Kita Blok Dulu Lalu Pada Keyboard Kita Tinggal Blok 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 Tulisan Tulisan Ini Lalu Tanda Kurung Kurawal Buka Atau Tutup Sesuai Keinginan Kita Oke Jadi Dia Memperbesar Sampai Memperkecil Tulisan Oke Kemudian Trick Yang Berikut Memindahkan Tulisan Atas Dan Bawah Jadi Kita Bisa Memindahkan Tulisan Untuk Posisi Atas Atau Ke Bawah Posisi Atas Itu Misalkan Seperti Angka Kuadrat Misalkan Disini Saya Buka Dulu Sebuah Pilihan Nah Misalkan Disini Di kata Ping Jian Ini Jadi Caranya Pada Keyboard Kita Tekan Control Place Place Yang Disamping Backspace Nah Tulisannya Akan Di Bawah Kalau Ke Atas Pada Keyboard Kita Tekan Control Shift Tanda Place Nah Tulisannya Ke Atas Seperti Logo Kuadrat Oke Trick Yang Berikut Namanya Footnote Footnote Ini Kalau Diartikan Dalam Bahasa Indonesia Artinya Catatan Kecil Footnote Ini Sangat Penting Sekali Terutama Kalau Kalian Membuat Makalah Tesis Atau Skripsi Biasanya Harus Menggunakan Footnote Jadi Footnote Ini Artinya Dia Menjelaskan Apa Yang Dia Tuliskan Artinya Dia Memberi Pengertian Apa Yang Dia Tuliskan Dan Ini Sangat Sering Sekali Dijumpai Dalam Pekerjaan Terutama Membuat Dokumen Makalah Skripsi Tesis Dan Lain Lain Sebagainya Caranya Gampang Sekali Jadi Pada Keyboard Kita Tekan Control ALT F Misalkan Disini Dokumen Ini Belum Ada Footnote Misalkan Saya Ingin Meletakkan Footnote Disini Jadi Pada Keyboard Kita Tekan Control ALT F Footnote Akan Muncul Disini Tinggal Kita Ketikan Saja Misalkan Blah 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 Nah Kita Cek Disini Nah Dia Akan Muncul Disitu Itu Footnote Contoh Lagi Misalkan Disini Saya Ingin Tempatkan Lagi Footnote Control ALT F Dia Akan Muncul Lagi Disini Kita Penjelasan Sekian 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 Kita Cek Disini Nah Dia Akan Muncul Itu Footnote Teman Teman Ini Sangat Penting Sekali Dan Sering Kita Temui Dalam Pekerjaan Kita Oke Kita Lanjut Trik Yang Berikut Itu Membuat Halaman Baru Dengan Cepat Atau Dalam Microsoft Namanya Backspace Jadi Caranya Gini Kita Buka Dulu Sebuah Dokumen Kosung Misalkan Ini Dokumen Kosung Saya Perbesar Misalkan Disini Saya ingin Membuat 15 Halaman Halaman Baru Jadi Pada Keyboard Tinggal Tekan Control Dan Enter Terus Sesuai Dengan Keinginan Kita Itu Membuat Halaman Baru Dengan Cepat Oke Kita Lanjut Trik Berikut Menulis Di area Manapun Jadi Trik Ini Kita Bisa Menulis Kata Atau Kalimat Sesuai Dengan Area Yang Kita Injinkan Misalkan Disini Kita Buka Dokumen Baru Saya Perbesar Dulu Oke Jadi Caranya Hanya Dengan Menggunakan Double Klik Misalnya Saya Mau Ketik Disini Double Klik 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 Atau Saya Mau Ketik Disini Double Klik Oke Teman Teman Itu Adalah Trik Yang Terakhir Dalam Pembahasan Saya Kali Ini Oke Teman Teman Sekian Dulu Video Dari Saya Semoga Video Tutorial Ini Ada Manfaatnya Bagi Yang Membutuhkan Sampai Ketemu Lagi Pada Konten Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Dan Salam Sehat Bye Sampai Sampai Sampai